Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami hadirkan kembali tiga berita utama hari ini. Api yang membakar lahan dan hutan Gunung Merbabu Semarang mulai meluas ke Kabupaten Magelang. Di tengah gempuran batik industri berbahan sintetis, seorang perajin batik di Pekalongan tetap setia menekuni batik tulis warna alami karena memiliki nilai seni tinggi. Kami juga ajak Anda belajar pertanian ke desa wisata Mernak di Cilacap. Api yang membakar lahan dan hutan Gunung Merbabu Semarang mulai meluas ke Kabupaten Magelang. Tim gabungan membuat penyekat di sejumlah titik agar kebakaran tidak menjalar ke area lain. Tim gabungan dari TNI, Polri, BPPD serta relawan terus memantau sejumlah titik api di Kecamatan Pakis, Magelang. Titik-titik api yang muncul berasal dari kebakaran hutan dan lahan gunung Merbabu di Semarang. Agar api tidak menjalar ke area lain, tim gabungan membuat sekat dengan cara menabang serta membersihkan pohon dan ranting kering yang mudah terbakar. Seratus personil yang bertugas dibagi menjadi dua kelompok. Mereka membuat penyekat api di titik barat dan selatan. Untuk ujian penyekatan kami bersama teman-teman perilawan, BPPD Seketamatan Pakis, TNI Polri, dan semua unsur untuk membuka sekat bakar yang kurang lebih 10 meter itu harapan kami. Api yang dari atas semoga putus di sini, itu harapan kami. Karena kalau di atas angin sangat kencang dan untuk asap sangat tebal, jadi kita hanya bisa buka sekat bakar di sini. Sebelumnya, kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu di Kabupaten Semarang terbakar. Api setidaknya membakar ratusan hektare area lahan. Meski kebakaran meluas ke Kabupaten Magelang dan Boyolali, namun kebakaran lahan Gunung Merbabu di wilayah Semarang sudah padam. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Sementara api di wilayah Kabupaten Semarang sudah padam pada minggu malam. Guyuran hujan lebat selama setengah jam mempercepat proses pemadaman api. Namun, dampak kebakaran membuat lahan pertanian krisis air bersih. Serta ribuan meter instalasi pipa air bersih pun rusak. Pemandangan Gunung Merbabu di sisi Kabupaten Semarang terlihat lebih cerah Senin pagi. Tidak terlihat lagi kumpulan asap dan kobaran api. Api yang menghanguskan 400 hektare lebih kawasan hutan sudah padam pada minggu malam. Guyuran hujan lebat selama 30 menit membuat sejumat titik api padam. Meski demikian, tim BPBD masih menyisir untuk memastikan tidak lagi titik api yang masih menyala. Selama tiga hari terakhir, api menghanguskan seluruh kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu yang meliputi Kabupaten Semarang, Magelang, dan sebagian Boyolali. Dengan luas hutan sekitar 400 hektare. Doa kita tadi malam dikabulkan, sehingga turun hujan. Itu satu-satunya yang bisa menyelesaikan permasalahan kebakaran yang saat ini. Karena kalau kita rencana memang ada penyeluruhan air dari udara lewat holikopter, tapi rencana itu sudah direncanakan. Tapi Alhamdulillah tadi malam dengan hujan itu semua tidak perlu dilakukan itu. Kalau luasan yang terdampak secara persisnya ataupun tepatnya kami belum bisa update karena itu kaitannya dengan alat yang punya adalah Taman Nasional. Kalau kemarin pada hari Sabtu sore itu sudah diperkirkan sekitar 400 hektare. Itu yang di wilayah Kabupaten Semarang atau Kecamatan Kitasan. Kebakaran Gunung Merbabu tidak hanya menyebabkan warga mengungsi, namun lahan pertanian mengalami krisis air. Selain itu ribuan meter pipa salun air bersih juga rusak. Anda ingin mengenalkan tentang pertanian ke anak-anak Anda? Nah, di desa Mernekcilacap ada destinasi wisata pertanian. Di sini anak-anak Anda akan diedukasi mengenai pertanian, mengenal berbagai jenis buah dan tanaman, serta bagaimana merawat ternak. Seperti apa keseruan wisata pertanian? Berikut laporannya untuk Anda. Lahan sawah seluruh 4 hektare untuk menanam padi diubah menjadi tempat wisata edukasi pertanian bagi anak-anak. Berkunjung ke wisata pertanian di desa Mernek, Kecamatan Maoscilacap, pengunjung akan disajikan dengan panorama persawahan di desa. Mulai dari menikmati udara sejuk persawahan, lengkap dengan berbagai tanaman, sayur hingga buah-buahan. Wisata dibangun untuk mengenalkan berbagai ilmu tentang pertanian kepada anak-anak sejak dini. Anak-anak juga bisa menambah pengetahuan baru tentang berbagai jenis tanaman, sayur dan buah, serta cara merawat hewan ternak. Ada kopi sama tanaman melon. Terus yang bisa dipelajari apa di sini? Merawat tanaman. Jenis tanaman gitu ya? Iya. Sebelumnya belum tahu? Belum. Jadi manfaat apa yang dibawah? Bisa tahu cara menanam. Kita mengedukasi anak-anak dan juga pelajar agar bisa atau tahu cara memilih benih padi, menanam dan juga memanen padi. Tempat ini menjadi wisata edukasi tentang pertanian satu-satunya di wilayah Cilacap. Para orang tua bisa mengajak putra-putrinya untuk berlibur sekaligus menambah ilmu. Cukup membayar tiket 5.000 rupiah, anak-anak bisa mengenal dunia pertanian sekaligus berwisata alam. Marianto melaporkan dari Cilacap. Di kota Semarang ternyata terdapat batik yang ramah lingkungan. Disebut batik ramah lingkungan karena batik tersebut dibuat dengan pewarna alami. Salah satu pembuatan batik di sentra batik kecamatan Gunung Pati, kota Semarang menjadi pusat perhatian. Pasalnya, batik yang dibuat dinilai ramah lingkungan menggunakan pewarna alam. Berbeda dari pewarna sintetis, perajin biasanya memanfaatkan tumbuh-tumbuhan untuk membuat pewarna alam. Meski begitu, warna dari batik tulis dan batik cap tidak kalah indah dan bagus dari pewarna sintetis. Produk batik yang dibuat dengan pewarna alam diapresiasi oleh wali kota Semarang. Ini adalah batik yang ramah lingkungan. Jadi tadi memakai untuk yang pecelupa dan segala macam itu tidak pakai kimia, tapi pakai tadi gerganji, pohon mahoni dan sebagainya. Nah, ternyata kan kalau dikombinasi, kemudian di motifnya itu mau diada kreasi-kreasi ini kan sekarang bagus sekali. Memang, kita kan memang harus juga melestarikan batik yang kuno. Tapi kan kalau untuk perkembangan sekarang, anak-anak biar bisa memakai batik, itu kan harus ada modifikasi-modifikasi, tetapi tidak melanggar pakem. Kedepannya, Dinas Perindustrian Kota Semarang akan terus dikoordinasi dengan pengusaha batik pewarna alam agar produk mereka dapat terus dipasarkan. Setelah peresmian ini, kita ada beberapa nanti para pelaku kisah sentral pati yang mau akan dikajak organisasi. Nah, pelaku organisasi ini nanti supaya tiap hari juga ada kegiatan. Jadi tidak hanya karena seremonial diresmikan, terus tidak, ini nanti kita juga berikan informasi atau sosialisasi kepada OPD atau masyarakat. Jadi nanti bisa menggunakan ketuk ini pelatihan. Di galeri sentra batik ini, anak muda juga bisa belajar dan mengenal produk-produk batik asal Kota Semarang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Di tengah serbuan batik industri berbahan sintetis, seorang berajin batik di Pekalongan Setia menekuni batik dengan pewarna alami. Selain bernilai seni tinggi, kerajinan batik dengan pewarna alami juga mengembalikan batik pada identitas aslinya. Seperti apa perjuangannya? Berikut liputannya untuk Anda. Sepintas, kain batik dengan warna dan motif indah ini sama dengan batik pada umumnya. Namun, jika diteliti dan dirabah, tampak ini bukan batik biasa. Ya, ini adalah batik tulis dengan pewarna alami, bukan batik berbahan sintetis. Adalah Ahmad Solikin. Sejak 2004 lalu, ia menjatuhkan pilihan untuk menekuni batik tulis dengan pewarna alami setelah berguru pada seorang perajin di Yogyakarta. Solikin tidak tergiur beralih ke batik berbahan sintetis dengan pewarna buatan. Baginya, batik tulis pewarna alami adalah batik asli punya nilai seni tinggi. Sejak duduk di bangku SMA, Solikin sudah jatuh cinta pada batik. Apalagi ayahnya seorang perajin batik. Namun, ia jatuh cinta pada batik tulis dengan bahan pewarna alami sejak kuliah di Yogyakarta. Ia kemudian memilih sebagai perajin batik tulis berbahan alami di Desa Gumawang, Kecamatan Widadea, Kabupaten Pekalongan. Pembuatan batik tulis berwarna alami sama seperti proses batik lainnya. Pertama-tama, membuat motif atau disebut nyungging. Lalu, menempelkan bahan malam pada gambar atau nyanting. Selanjutnya, diberi pewarnaan atau nyolep. Lalu, dikeringkan atau disebut ngelorot. Sejak awal, Solikin setia menggunakan bahan pewarna alami dari kulit kayu tinggi, bahan pasta indigo atau fermentasi daun tom dan juga buah jolawe. Warna alami itu yang menurut saya, apa namanya, lisensinya kuat itu pakai satu indigo. Indigo itu fermentasi dari daun namanya tom, istilah orang Jawa kuno, atau nama istilah latinya indigo, vera tanktoria. Terus, itu akan menghasilkan warna biu dengan hasil fermentasinya itu. Yang kedua, saya pakai warna kulit kayu tinggi. Kulit kayu tinggi itu sejenis bakau yang tumbuhnya di pinggir pantai. Tapi itu lebih bergembang biak dan pigment yang terkenal lebih banyak itu dia tumbuhnya di Kalimantan itu. Terus, yang ketiga, tadi yang pakai kulit kayu tinggi atau sejenis bakau itu menghasilkan warna merah. Terus, yang ketiga, saya pakai namanya buah jolawe, atau istilahnya johol. Buah itu sebenarnya buah bukan untuk, selain untuk pewarnaan, itu untuk campuran rempon-rempon atau istilah jamu-jamuan orang habis melahirkan itu. Perjuangan solikin tidak mudah, apalagi ia digempur batik industri berbahan sintetis dengan jumlah dan motif yang sangat banyak. Namun ia tidak pernah menyerah. Ia berupaya memasarkan dari rumah ke rumah. Baginya, batik tulis berbahan pewarna alami memiliki nilai sedi tinggi. Setelah keluar dari Jogja itu 2004, dan fokus, benar berfokus, enggak kebagi sama jadwal kuliah itu, 2004, akhir, itu kita waktu itu penjualannya dor-dor-dor dan produksi juga belum banyak. akhirnya berjalan kurang lebih 10 tahun, kita proses dor-dor dan terima jasa. Istilah kata jasa itu terima jasa pewarnaan. Itu kurang lebih 10 tahun, terus waktu itu saya dapat kabar dari teman untuk mencoba untuk pengajuan dan bantuan ke Pertamina. Perjuangan solikir tidak sia-sia. Ia mendapat sokongan modal dari PT Pertamina tahun 2019 lalu. Kini batik produksinya banyak dicari. Harga batik tulis berbahan pewarna alami memang tidak murah. Harganya mulai dari 1,5 juta rupiah, bahkan hingga 25 juta rupiah per potong, tergantung motif dan ukuran. Baginya, membatik bukan sekedar mengumpulkan rupiah, namun lebih mewariskan kekayaan leluhur. Kuncaro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Persatuan guru seluruh Indonesia merilis temuan mencengangkan terkait dampak buruk penggunaan gadget. Sedikitnya, 2,000 pelajar di damak terlibat judi online. Pihak PGSI pun melaporkan kasus ini ke Komite Perlindungan Anak Indonesia. Persatuan guru seluruh Indonesia atau PGSI merilis hasil survei terhadap 40,000 siswa dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah menengah atas di debak, yang terdampak permainan games yang disponsori judi daring. Berdasarkan hasil survei, 5 persen atau sekitar 2,000 siswa sudah mengakses permainan judi daring. Temuan ini berdasarkan pendataan guru BK atau BP di sejumlah sekolah di 14 kecamatan di wilayah Demak. Ketua DPD PGSI Kabupaten Demak, Nur Salim, mengatakan sebagian siswa bahkan sudah berani menggunakan uang SPP untuk berjudi secara daring. Bahkan, ada siswa yang nekat menjual ponsel orang tuanya karena ketagihan dengan permainan judi online. Pihak PGSI berencana menindaklanjuti survei tersebut ke Komite Perlindungan Anak Indonesia di Jakarta. Laporan dari 14 kecamatan ini di beberapa sekolahan hasil dari penanganan, penanganan guru BK maupun guru BP, banyak anak yang sudah menggunakan game online, yang sudah bermain game online, kemudian judi online, lalu mereka mulai malah sekolah. Sering tidak masuk sekolah, bahkan beberapa SPP tidak dibayarkan ke sekolahan. Setelah dipanggil oleh BP, BK, ternyata digunakan untuk main judi online. Namun, temuan PGSI diragukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Demak. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Demak, validasi data itu patut disangsikan karena ada larangan para siswa SD dan SMP untuk membawa ponsel ke sekolah. Mungkin kejadiannya itu perlu dipertanyakan kembali tentang sumber data dari mana. Perlu kami sampaikan bahwa untuk pemakaian HP yang ada di sekolah ini sudah dilarang. Jadi tidak diperbolehkan membawa HP ke sekolah. Sehingga apabila data itu ditelusuri, maka diperlukan angka yang nyata tentang sebanyak itu, itu dari mana. Meski demikian, pihak PGSI tetap percaya kepada hasil survei. Bahkan dicurigai, nilai judi daring sebesar 200 triliun yang dirilis PPATK, sekitar 157 juta diantaranya merupakan transaksi para siswa. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Keindahan alam Indonesia memang tidak ada habisnya. Salah satunya wisata pantai selatan dari puncak Bukit Hut wisata Sagara. Meski baru dibuka selama 6 bulan lalu, ribuan pengunjung terus berdatangan untuk menikmati keindahan pantai. Depuran ombak di deretan pantai menjadi salah satu keindahan alam yang luar biasa. Nah, keindahan pantai selatan dari puncak Bukit Hut wisata Sagara di desa Karangbolong Kebumen membuat banyak pengunjung datang untuk menyaksikan lautan lepas dari ketinggian. Dari atas bukit, para pengunjung bisa melihat muara sungai Telomoyo, Bukit Samudera, Bukit Jengger, serta pepohonan rindang yang masih alami dan dihuni hewan keraliar Cina. Selain pemandangan yang indah, wisata juga menyediakan tempat penginapan serta berbagai tempat makan dengan menu khas kebumen. Menikmati keindahan alam yang luar biasa. Di sini juga tersedia hotel, Sagara View namanya, ada resto, ada UMKM yang ada di seputaran di sini. Mereka bisa menikmati makanan khas daerah Bukit Jengger, dan juga tentunya adalah keindahan-keindahan di sekitar pantai Karangbolong. Dengan menyiapkan uang 20 ribu rupiah, para pengunjung bisa berwisata sambil menikmati Laut Samudera Hindia dengan deretan pantai selatan yang ada di Kebumen. di sini tuh bawah tuh banyak muara-muara, terus banyak dia dari sini juga ombaknya terlihat seperti kayak busa-busa gitu. Kayak keren banget deh pokoknya. Semoga nanti juga ke depannya makin maju, makin bagus, indah, lagi fasilitasnya. Meski baru dibuka sejak 6 bulan lalu, banyak pengunjung datang untuk berwisata. Di hari biasa, jumlah pengunjung mulai 500 hingga 1.000 pengunjung, dan di akhir pekan bisa mencapai 2.000 hingga 5.000 pengunjung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas saya, Nadia Kartika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.